The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Wah, anginnya kencang sekali, daun-daun sampai berjatuhan, disini kertas-kertas juga sampai berterbangan Sasa, jendelanya ditutup aja ya, supaya barang-barang disini gak berterbangan Oh iya mah, udah ditutup sekarang jendelanya Iya, soalnya ini dari tadi pagi anginnya lagi kencang sekali, sepertinya lagi mau hujan Oh iya mah, angin itu bentuknya gimana sih? Hmm, maksudnya gimana, sak? Iya, wujud angin itu seperti apa? Kita bisa lihat gak sih mah? Oh, angin itu wujudnya seperti gas Kita tidak bisa melihat bentuk atau wujudnya karena memang tidak terlihat Tapi kita bisa merasakannya Oh gitu, iya kita cuma bisa merasakan angin ya mah Iya betul, nah ini ada persamaannya juga dengan Tuhan Yesus loh Sasa pernah lihat Tuhan Yesus gak secara langsung? Gak pernah mah, tapi sama seperti angin, Sasa bisa merasakan Tuhan Yesus yang ada di hati Sasa Betul sekali, walaupun kita tidak melihat Tapi kita dapat merasakan kasih Tuhan Yesus yang begitu luar biasa Sehingga kita dapat percaya Nah, di dalam ayat Ibrani 11 ayat 1 Dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Adik-adik mungkin sering dengar ya kata iman Nah, arti kata iman sendiri disini Bahwa ketika adik-adik tidak melihat Tapi adik-adik percaya Itulah yang disebut iman Nah sekarang, apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada? Pastinya adik-adik percaya ya Yuk kita mau sama-sama terus percaya Bahwa Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita Dan memberkati kita dalam situasi apapun Walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung Tapi kita selalu dapat merasakan kasih Tuhan Yesus dalam hati kita Sekarang mari kita tutup mata, lipat tangan Kita mau berdoa Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai ku Dalam keadaan apapun Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin